Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selma Emanuela Natali Barada dari kelas 8C Absen 25 Hai, nama aku Felicitasya Nugroho, biasa dipanggil Felicitas Aku dari kelas 8C nomor Absen 9, salam kenal Hai, nama aku Helena Evelin Yunatria, biasa dipanggil dengan Helena Aku dari kelas 8C nomor Absen 6 Hai, nama aku Yasepam Absen Sutera Maci, aku biasa dipanggil Alfred Aku dari kelas 8C nomor Absen 29 Kami dari kelompok C kelas 8C akan menampilkan iklan layanan masyarakat tentang polusi batubara Emang apa sih batubara itu? Terus emang Indonesia termasuk penghasil batubara? Negara mana aja yang mengekspor batubara Indonesia? Yuk kita cari tau Batubara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati Dan kemudian tertimbun selama jutaan tahun Indonesia merupakan negara penghasil batubara terbesar kelima di dunia Negara tujuan ekspor batubara Indonesia adalah Hong Kong, Taiwan, China, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan Eropa Sebaran batubara dunia menunjukkan adanya negara penghasil batubara Dan juga ketentuan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 Tentang penyalanggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Nah, kalian sekarang udah tau kan apa itu batubara dan penjelasannya? Nah, kalian tau gak sih? Ternyata batubara itu juga menghasilkan polusi juga loh Yuk, ketahui penyebab dan dampaknya bagi kita Nah, penyebab adanya polusi batubara itu Akibat pembakaran batubara sendiri Pembakaran batubara ini terjadi secara tidak sempurna Sehingga menghasilkan beberapa gas yang menyumbang polusi udara Nah, kalau dampak dari polusi batubara apa? Dampak polusi batubara bagi kesehatan itu bisa berbagai macam loh Seperti kanker paru-paru, strok, dan penyakit terhadap pernafasan Kesimpulannya adalah sumber daya alam di Indonesia sangat beragam Salah satunya adalah batubara Belakangan ini polusi batubara terjadi di lingkungan sekitar kita Dengan sangat mengganggu kenyaman masyarakat Maka dari itu, mari kita olah sumber daya alam itu dengan sangat baik Sehingga tidak membuat polusi dan mengganggu lingkungan sekitar Nah, sekarang kita sudah di akhir video nih Jangan lupa, yuk kita lestarkan sumber daya alam dan mengolahnya dengan baik Sehingga tidak membuat polusi bagi lingkungan sekitar kita Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya See you! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!